Serial kartun Spongebob Squarepants yang sering ditonton tidak pernah luput dari berbagai kontroversi yang ada. Karakter yang ada pada kartun tersebut memiliki sifat-sifat yang berbeda satu sama lain. Terkadang sifat yang ditampilkan itu selalu berubah sesuai kondisi emosional dan mood yang sedang dialami. Banyak sekali dari penggemar yang mencoba untuk mengidentifikasi dari sifat utama pada karakter kartun tersebut. Ada yang mengatakan sifat kartun itu mirip dengan orang yang sedang kecanduan obat telarang. Ada juga yang bilang seperti tujuh dosa yang mematikan yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai seven deadly sins. Tujuh dosa mematikan merupakan tujuh perilaku sifat manusia yang sangat dibenci oleh Tuhan. Yaitu napsuh, malas, amarah, serakah, iri hati, rakus, dan sifat kebanggaan. Untuk video kali ini saya akan mencoba mengulas apa saja ke tujuh dosa mematikan yang digambarkan oleh para tokoh-tokoh dalam film kartun terkenal Spongebob Squarepants itu. Yang pertama adalah sifat Spongebob yang mencerminkan dosa napsu. Napsu dalam definisi bisa diartikan sebagai keinginan hati yang sangat kuat. Dosa sangat mirip dengan sifat dan perilaku Spongebob yang terlalu berlebihan mengenai perasaannya. Yang nomor dua adalah sifat Patrick yang mencerminkan dosa kemalasan. Malas merupakan suatu hal yang dianggap sebagai dosa, termasuk kemalasan dalam hal bertindak. Dia tidak pernah melakukan hal apapun di bawah batu dan yang keluar rumah jika perutnya lapar adalah kegan Patrick yang selalu dilakukan setiap hari. Karena sifat kemalasan ini, Patrick menyandang tujuh dosa mematikan, yaitu dosa kemalasan. Nomor tiga adalah sifat Squidward yang mencerminkan dosa kemarahan. Amara yang sering dilakukan, Squidward melibatkan rasa kebenciannya serta rasa dengi yang dilepaskan pada orang lain. Karena Squidward ini senang sekali melihat dan menentarwakan orang lain yang sedang dalam keadaan kesusahan. Mungkin Squidward sering marah disebabkan depresi, benci dengan kehidupannya sendiri, sehingga digambarkan sebagai tujuh dosa mematikan, yaitu dosa kemarahan. Nomor empat adalah dosa keserakahan. Dan itu diwakili oleh Mr. Kreb atau Tuan Kepiting yang mencerminkan dosa keserakahan. Keserakahan Tuan Kreb didasari oleh uang. Dia menganggap uang selalu benar dan uang adalah segalanya. Jelukan Kepiting pelit, tikir, dan tamak memang pantas diberikan kepada Mr. Kreb. Itu semua sengaja dilakukannya karena dosa keserakahan adalah sifat alaminya. Dosa yang kelima adalah dosa iri hati. Di karakter ini, pelangton yang mewakili si ganteng bermata satu ini mencerminkan dosa iri hati. Menjadi saingan bisnis dari restoran Kresti Kreb yang selalu sukses, membuat pelangton menjadi iri hati atas segala pencapaian yang diperoleh oleh Mr. Kreb yang selalu rame sekali restorannya. Karakter ini digambarkan sebagai pencuri yang sangat licik dan punya segala akal. Karena segala episode yang menampilkan si ganteng ini hanya bertujuan untuk mencuri formula resep Kreb Petty dan itu pun dilakukan setiap hari. Walaupun hasilnya selalu gagal dan gagal, hal ini menandakan kecemburuan yang dialami. Dari rasa cemburu tersebut menimbulkan rasa iri hati, sehingga pelangton menyandang dosa iri hati. Dosa yang ke-6 adalah dosa kerakusan. Hal itu diwakili oleh sifat Gary yang mencerminkan dosa kerakusan. Mungkin terdengar aneh jika Gary sebagai hewan peliharaan digambarkan dengan karakter yang rakus. Tapi dalam kartun ini benar adanya yang terjadi. Gary merupakan satu-satunya karakter utama yang berperan sebagai hewan peliharaan. Gary membuat Spongebob harus mengurusnya seperti memberi makan, membersihkan jangkangnya, dan bahkan sampai memandikannya. Dari sifat Gary ini menyerang dosa kerakusan. Dosa yang ke-7 adalah dosa kebanggaan. Sifat Sandy yang mencerminkan hal itu. Setiap mendengar nama Texas pastinya selalu teringat dengan kampung halaman si Tupa yang tinggal di Bikini Batem ini. Sandy merupakan karakter yang sangat bangga dengan siapa dirinya dan dari mana dia berasal. Si Tupa yang selalu memakai helm di bawah laut ini juga selalu menampilkan hasil temuan terbaru untuk dipamerkan agar dirinya mendapat pujian. Dan hal yang paling menonjol lainnya adalah kelakuan yang berlagak atletik misalnya seperti melakukan gerakan karate dan lain-lain. Sifat utama Sandy adalah tidak memengalah dan selalu memiliki kesombongan. Dari kedua sifat ini, Sandy digambarkan dengan dosa kebanggaan. Itulah teman-teman ketujuh dosa mematikan yang digambarkan menjadi sifat karakter utama di kartun Spongebob Squarepants. Kalau saja Indro Kunz, Dono Silminin tidak terjebak dalam fenomena pamer alias kebanggaan dan haus pujian. Tentulah mereka saat ini bubuk manis di rumah. Bukanlah sehan di tahanan baris krim. Sebab mereka berdua telah ikut ikutan si Tupa berhelm. Saya curiga jangan-jangan mereka ini bersahabat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Makasih. Terima kasih telah menonton!